Seorang pria yang berprofesi sebagai teknisi komputer, diringkut Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Palangkaraya, lantaran telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat di sebuah toko komputer yang berada di Jalan Jujung Buih, nomor 19 kota setempat. Peristiwa pencurian itu terjadi pada pertengahan bulan lalu, tepatnya pada tanggal 21 Pemluari, sekitar pukul 2 dini hari. Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Palangkaraya, Kompol Taduan Agultom dalam press release yang dilaksanakan Mapolrest setempat pada Jumat 12 Maret pagi. Dalam menjalankan aksinya, pelaku yang berinisial AP 21 tahun ini menggunakan pemotong beton untuk pemotong pengait kunci rolling door. Setelah itu, pelaku masuk dan menggasak sejumlah peralatan komputer seperti casing komputer, RAM, prosesor, motherboard, laptop, monitor harddisk, SSD, hingga handphone. Kemudian pelaku membawa barang curiannya yang telah dibungkus dengan jas hujan menggunakan sepeda motor. Kepada polisi, pelaku mengaku jika dirinya nekat melakukan perbuatan tersebut lantaran faktor ekonomi. Akibat perbuatan pelaku, korban yang berinisial J 25 tahun harus menanggung kerugian sekitar 50 hingga 60 juta rupiah. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam dengan pasal 360 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan Sia TV Media, Kalimantan Tengah mengabarkan.